Dari tangan pemuda asal Cianjur ini, limbah bambu hasilkan jutaan kupiah. Limbah potongan bambu selama ini hanya menjadi kayu bakar saja, namun tidak bagi Irman Sukirman. Di tangan pemuda asal Kampung Susukan, Desa Susukan, Kecamatan Campakang, Kabupaten Cianjur ini, limbah potongan bambu bisa diolah menjadi kerajinan tangan bernilai ekonomi tinggi. Bahkan tak tanggung-tanggung, paduan seni dan kreativitas ini bisa menghasilkan uang hingga jutaan kupiah. Berbekal keahlian seni dan kreativitasnya, Irman dapat membuat lukisan berbahan dasar bambu hitam yang mempunyai nilai tersendiri. Karya seni dari memukir wajah atau pemandangan di atas bambu hitam ini mulai terkenal dan banyak diminati masyarakat luas. Pesanan datang dari berbagai wilayah di Pulau Jawa dan Bali. Biwinya tidak kesulitan untuk mendapatkan bahan baku karena banyak tumbuh di lingkungan tempat tinggalnya. Karya seni dari media sosial. Karya seni dari youtube. Karya ukir berbahan bambu ini dibuat berbagai bentuk seperti asbak, gelas, figura, celengan dan gambar lainnya. Dibutuhkan waktu hingga berhari-hari untuk menggambar di bambu karena harus sesuai dengan wajah atau keinginan pemesan. Kita bikin tokoh-tokoh kayak pemandangan, terus muka-muka orang, muka-muka berbadi. Kalau untuk ukiran kita bikin 2-3, kisaran dari Rp50.000, selengan Rp80.000, jelas Rp50.000, sama asbak Rp50.000, kalau lukisan kisaran Rp100.000 sampai Rp500.000. Terima kasih telah menonton!